Interview Lucu Hai 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 Nama aku Naldi Nama saya Azan Swandi Nama aku Syafirl Aditya Pratama Nama aneh Hafid My name is Rahman Di sim ke satu saya masuk jurusan RPL RPL itu rekayasa perangkat lunak Tapi saya mau Suci saya tidak direkayasa Dan saya ingin menetap Masa depan Saya itu suka komputer Suka juga main game Saya pilih jurusan RPL Karena saya kira itu cuma main game aja isinya Ya ternyata Kenapa masuk di RPL ini Karena di RPL ini langsung ke praktek Dan kebetulan jurusan yang saya masukin ini Jurusan komputer Jurusan yang saya sukai Makanya saya masuk ke rekayasa perangkat lunak ini Tapi Enggak sih Sebenernya Saya cuma ingin dibeliin laptop aja Kenapa saya masuk RPL? Karena tidak sesuai dengan free kemanusiaan dan free keadilan Dan perjuangan kemerdekaan pelas aplik kepada satu Karena saya tertarik dengan perkembangan teknologi Menurut saya Hal teknologi itu hal yang paling menjanjikan di masa depan Aku memilih jurusan RPL karena Aku memiliki passion di bidang editing Dan desain Dan di SMK 1 gak ada jurusan multimedia Iya Jadi saya terpaksa Mengilih RPL Saya hanya ingin naik haji Dari hasil saya sendiri Dan Yang paling utama Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya Sukses dunia akhirat Islam Islam Yes Allah Akbar Harapan saya sih Biar Di bidang ini saya tuh pinter Bisa lulus dengan nilai yang baik Bisa Banggain orang tua Tapi kalo harapan Saya juga gak mau harapan sih Pokoknya harapan itu juara 4 Saya mau juara 1 Walaupun gak mungkin Harapan saya masuk RPL Karena saya ingin menjadi master IT Atau ahli-ahli tentang komputer Dan Saya pengen jadi jago main PB Harapanku yaitu Aku ingin mendalami Belajaran tentang Komputer Dan Jaringan Biar bisa bawa-bawa PB tetangga Lumayan lah Untuk hemat-hemat duit Semoga Semua cita-cita dan harapan saya Akan tercapai Tanpa Direkayasa Saya ingin jadi programmer handal dari Bontang Untuk mengharumkan nama Indonesia tercinta Saya pengen jadi orang yang sukses Jadi orang yang bisa Membahagiaan orang tua Bisa Ya Bisa orang yang Apa istilahnya Jago lah Di bidang komputer Bisa di design Bisa di Coding mungkin Itu sih Cita-cita saya adalah Ingin jadi programmer Karena sejalan sama jurusan saya RPL Dan Cita-cita lain saya Membahagiakan kedua orang tua saya Cita-citaku sebenarnya adalah Menjadi sutradara Penulis Editor Dan yang bisa Membuat Film besar Di kotaku Kotaku adalah Bontang Dan aku ingin Bontang Punya film Yang bakal Membuat Indonesia naik Dan bakal Nyaingin Film-film luar Amin Film-film luar Film-film luar Film-film luar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton